diketahui jumlah n suku pertama adalah 5n kuadrat dikurang 4n yang tanya berapa nilai suku kedua n yang berarti u2n nah untuk mencari u2n itu kita mencari barisanya terlebih dahulu u1, u2, u3, dan seterusnya nah karena yang diketahui adalah sn maka kita akan mencari s1, s2, dan s3nya terlebih dahulu nah diketahui sn sama dengan 5n kuadrat dikurang 4n maka s1 sama dengan 5 dikali nnya itu kita buka jadi 1 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 sama dengan 5 dikali 1, 5 dikurang 4 dikali 1, 4 5 dikurang 4 itu 1 nah s1 adalah u1, maka u1nya adalah 1 nah sekarang mencari s2nya, s2 sama dengan 5 dikali 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 sama dengan 5 dikali 4, 20 dikurang 4 dikali 2 8 sama dengan 20 dikurang 8, 12 nah s2 adalah jumlah suku pertama ditambah suku kedua u1 ditambah u2 nah s2nya diperoleh itu 12 sama dengan u1nya itu 1 ditambah u2 maka u2 sama dengan nah satunya pender was jadi dikurang 12 dikurang 1, 11 nah sekarang mencari s3nya, s3 sama dengan 5 dikali 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 sama dengan 5 dikali 9, 45 kurang 4 dikali 3, 12 sama dengan 33 maka s3 sama dengan jumlah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga u1 ditambah u2 ditambah u3 nah s3nya diperoleh itu 33 sama dengan u1nya itu 1 ditambah u2nya itu 11 ditambah u3 maka u3 sama dengan nah 1 sama 11 ini pender was jadi dikurang 33 dikurang 1 dikurang 11 yaitu 21 jadi diperoleh barisannya adalah 1, 11, 21, dan seterusnya maka bedanya adalah 11 dikurang 1 itu 10 jadi bedanya adalah 10 nah yang ditanyainya adalah u2n nah untuk mencari u2n kita masukkan ke rumusnya rumusnya itu un sama dengan a ditambah n dikurang 1 dikali b maka u2n sama dengan tanya itu suku pertamanya yaitu 1 ditambah nnya kita ubah jadi 2n yang ditanyainya dikurang 1 dikali bedanya adalah 10 maka u2n sama dengan 1 ditambah 2n dikali 10 20n negatif 1 dikali 10 dikurang 10 maka u2n sama dengan 20n 1 dikurang 10 dikurang 9 jadi nilai suku ke 2n adalah 20n dikurang 9 sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.